Saya 2 tahun yang kemarin itu tahu gaji-gaji, saya lebih baik pulang ataupun mencari majikan lain kan gitu. Karena tak pikir dia 2 tahun jadi yang mau bayar saya setengah tahun, makanya saya bertahan gitu loh misalnya. Intinya sekarang keluarga itu khawatir karena kamu mengatakan 2 tahun gak digaji. Dan tidak salah keluarga menanyakan, kalau sama-sama tidak digaji kenapa gak pulang? Bener gak apa yang ditanyakan keluargamu padamu? Saya bilang sama ibu saya, ya gimana lagi bu? Saya tahu kalau ibu saya tahu gitu loh. Kalau saya itu nantinya untuk saya juga penjara, saya juga penjara. Aku gak dapat apa-apa. Kalau gini aku masih bisa kirim Indonesia. Aku sudah bilang sama ibu saya, ibu saya paham. Mbak, 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 mbak. Samen mau cember tak? Hah? Boleh ngomong di setop apa bapak mbak, podoh-podoh orang cembernya. Samen ngomong karena emosian gitu loh. Podoh jembernya. Maksud saya adalah keluarga khawatir boleh dong. Faham gak maksud saya? Iya, tahu. Iya, samen ngegas terus sih. Samen ngegas terus. Samen ngomongin seolah-olah keluarga mu salah. Keluarga mu itu khawatir. Ngerti gak sih maksud saya? Iya, tahu. Kamu tahu tapi ojok lebih tinggi dari mereka, mbak. Seolah-olah samen iso ngingoni kabih keluarga mu seolah-olah. Ngomong, pingin membantu, berpikir. Malah mau salah, gitu loh. Mulai tadi tak denger-dengerin samen munggah terus omongannya, mbak. Mereka itu khawatir kamu, kamu paham gak sih? Bukan hanya uangmu. Ojok ngegas terus samen yang ngomong. Kok tak rasa-rasanya samen mudah bantul loh. Aku gak kenal samen. Tapi keluargamu sudah bilang iya karena dia gak paham. Samen ojok ngegas terus. Saat ini mbok muloroh mereka khawatir. Karena kue iso golek donyal atusan juta, nyawani mbokmu gak iso ditepus, mbak. Faham gak sih kekhawatiran mereka? Kok samen banter terus sih? Iku li bok mulok kerungu ya apa sih nih? Samen gak nyanding. Nyanding wong tue loroh itu gak gampang. Kok samen banter terus tuh tak rungok-rungok no? Iya, tadi itu kan cuma sharing, tanya. Iya, tapi saudaramu ngegas terus. Podo-podo jemre, podo-podo panasih. Karena itu kita komunikasi. Kalian tidak tahu. Tadi kan saya sudah bilang, tenang oh, tenang, tenang. Gak denger saya ngomong. Kalian tuh salah paham. Bener gak? Ngesak no ibu, ikut lo sing loro. Jok tukaran. Ngerti gak mbak yang di Hongkong? Iya, mis. Ayo merendah. Jok dipone, ngegas. Mesti ngomong ibu ewe seru. Ibu ewe seru. Adekmu khawatir boleh gak? Jok, jok tukaran. Ibu ewe loro. Samen ngirimi duit di rumah tiku. Dipikir. Selesaikan kekeluargaan, ya. Iya, mis. Ayo, ajak tukaran, lo lewis tutup, ajak tukaran, lo, ya. Kasih banyak, ya, mis. Ayo, di remboknya mana ya? Wistapate ini, kalian ngobrol lo ajak tukaran, ya. Uang jemre, izin, nek. Ya, makasih, mis. Yaw, assalamualaikum, kalian ngobrol lo terus. Nah, ngegas terus, ya. Eh, waduh-waduh jemre, kok panas aku, apaku. Bungk-bungk, ayah. Ya, saya minta maaf, bukan saya ingin mempengaruhi suasana. Ayo, tukaran, kan yang deso gak ero kabarmu kayak apa, seperti apa. Jadi, ya, nyala satu sama lain. Ya, orang ngerti, wang deso kerungurong tahun. Orang digaji, ya, jelas, kan mulai. Ya, karena itu, saya selalu katakan. Wang deso, ojo mau hapusi loh, Saiki, karena mereka akan tanya sama saya. Bisa dipahami, ya. Mengingat, mengingat, ya, kita kambulu. Mereka ngisah apa, kambulu, ya. Keringatan, gobius aku langsungan. Wess. Minum makan dulu, mis. Benadem, ya. Wih, aku dina, ini dina jemua. Aku, ini, payah, libur. Lah, kok awamu cerutak-cerutuk, ngekini. Hah? Bener apa, nah? Aduh, nangani masa lewong, melok-melok kopior, loh. Ojo tukaran lah. Sak duluran, ojo tukaran. Yo, Indonesia itu memang kadang-kadang sedih gole di duit, tak. Tapi kan tidak semua orang yang ada di kampung itu minta uangmu, tak. Kadang-kadang khawatir dirimu. Jangan salah sangka sama keluarga. Jangan berburuk sangka dengan keluarga lah. Keluarga telpon paling yuk duit, tak. Yora, kadang-kadang yuk orang menukui. Ngerti apa orang asing, sahabat? Yo, melokobong ayemis. Yo, sampai keringatan gue. Yo, mari sunah, rosul. Jadi, nyara-nyara. Ya, jangan perasaan keburuk sama orang lain, ya, teman-teman. Bener nggak? Aduh. Yaudah, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman, untuk hari ini. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.